Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara menghitung diagram lingkaran dalam bentuk persen Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Kita masuk ke pembahasan soalnya Kita mulai dari soal yang pertama Diagram lingkaran di samping menunjukkan data buah kesukaan kelas 5 Yang berjumlah 40 orang Dari data di sini atau dari diagram Kita diminta untuk menghitung atau menentukan Yang pertama jumlah siswa yang suka jeruk Kemudian yang kedua jumlah siswa yang suka mangga Yang ketiga jumlah siswa yang suka apel Dan yang keempat jumlah siswa yang suka pisang Kita akan selesaikan satu persatu Kita mulai dari yang pertama yaitu jumlah siswa yang suka jeruk Kita akan hitung berapakah jumlah siswa yang suka buah jeruk Di dalam diagram hanya ditunjukkan dalam bentuk persen Jeruk di sini besarnya 30% Namun tidak ada jumlah siswanya Maka akan kita hitung jumlah siswa yang menyukai jeruk Siswa yang menyukai jeruk ada 30% Maka cara menghitungnya kita tuliskan di sini 30% Dikalikan dengan jumlah siswanya yaitu 40 30% dikali 40 Atau 30% itu artinya adalah 30 perseratus dikali 40 Kita hitung Cara menghitungnya 30 dikali 40 Hasilnya sama dengan 1200 Di bawahnya kita tuliskan perseratus Maka menjadi 1200 dibagi 100 Karena di sini ada angka 0 Di atas dan di bawah Maka 0 nya kita corot saja yang di atas dan di bawah Menjadi 12 persatu sisanya 12 dibagi 1 hasilnya tetap 12 Maka jumlah siswa yang menyukai jeruk adalah 12 orang Selanjutnya yang kedua kita akan menghitung jumlah siswa yang suka mangga Di sini yang menyukai mangga Besarnya 25% Maka kita hitung sama seperti yang pertama Yaitu 25% dikalikan dengan 40 Selalu dikali dengan jumlah siswa ya Atau 25 perseratus dikali 40 Kita hitung 25 dikali 40 sama dengan 1000 Sama perseratus Kita corot 0 yang di atas Di atas kita hilangkan 2 Dan di bawah juga kita hilangkan 2 Ingat untuk menghilangkan 0 nya harus seimbang ya Di atas terdapat 3 angka Di bawah ada 2 angka 0 nya Tidak boleh dihilangkan ketiga-tiganya ya Jadi harus seimbang Di atas dihilangkan 2 Maka di bawah juga harus 2 Sekarang menjadi 10 persatu Atau 10 dibagi 1 Hasilnya sama dengan 10 Maka jumlah siswa yang menyukai mangga Adalah 10 orang Berikutnya yang ketiga Yaitu jumlah siswa yang menyukai apple Di sini yang menyukai apple Ada 10% Maka 10% dikali dengan 40 Atau 10 perseratus dikali 40 Untuk cara lain Kita bisa menghitungnya dengan menghilangkan 0 yang di sini 0 nya ini kita hilangkan 1 Di sini kita hilangkan 1 juga Kemudian masih ada di atas dan di bawah Yang di atas kita coret juga Yang di bawah kita coret juga Ini adalah cara cepat ya Kita kalikan 1 dikali 4 Hasilnya sama dengan 4 Per 1 Karena di bawahnya 1 Berarti tetap saja menjadi 4 Maka jumlah siswa yang menyukai apple Adalah 4 orang Berikutnya kita hitung Yaitu jumlah siswa yang menyukai pisang Perhatikan di sini Untuk pisang Tidak diketahui besaran persennya Maka Kita hitung terlebih dahulu Persenan Untuk buah pisang Cara menghitungnya adalah Dalam satu lingkaran penuh ini Jika dia dalam bentuk persen Maka Seluruhnya Atau satu putaran penuh Itu besarnya adalah 100% Jadi diingat Satu lingkaran penuh Ini besarnya 100% Jika dalam jumlah persen Maka untuk menghitungnya 100% Dikurang jumlah persen seluruh data Maksudnya jumlah persen seluruh data Yaitu dijumlahkan yang ini Yaitu jeruk, apel, dan mangga Maka kita tuliskan 100% Dikurang Kita jumlahkan keseluruhannya Kita tulis di dalam kurung Kita mulai dari mangga 20% Kemudian apel 10% Dan yang terakhir Jeruk 30% Kita hitung 100% Dikurang Ini dijumlahkan 25% Ditambah 10% Ditambah 30% Hasilnya Sama dengan 65% Kita kurangkan 100% Dikurang 65% Hasilnya Sama dengan 35% Nah sudah Kita Temukan hasilnya Untuk pisang Ini 35% Maka selanjutnya Kita hitung Besar Atau jumlah Daripada Siswa yang Menyukai pisang Sama seperti Pembahasan pertama Kedua dan ketiga Pisang Berarti 35% Atau 35 perseratus Dikali 40 Kita hitung Dengan cara Menghilangkan Nol yang Di sebelah Atas Dan Satu nol Yang di bagian Bawah Sekarang Menjadi 35 perseratus Dikali Empat Ini Nolnya Tidak Dihilangkan Karena Di atas Tidak ada Nol yang Kita bisa Coret Kita hitung 35 Dikali Empat Hasilnya Sama dengan 140 Untuk Bawahnya Per 10 Ini Bisa kita hilangkan Nolnya yang di atas Dan di bawah Menjadi 14 Per Satu 14 Dibagi Satu Hasilnya Sama dengan 14 Maka Jumlah Siswa Yang memiliki Kesukaan Untuk Buah Pisang Yaitu Berjumlah 14 Orang Demikian Pembahasan Kita kali ini Yaitu Tentang Diagram Lingkaran Dalam Bentuk Persen Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Jumpa